Halo right, ketemu lagi di channelnya si Muni Oke thank you so much yang udah sering menampir, yang sering kasih jempolnya dan yang jelas sih yang sudah subscribe ya biar nanti kita bisa live chat di Live Streaming gue setiap minggunya Oke kali ini kita akan bahas Ragnarok Online X Next Generation Yang jelas untuk ganti jobnya ke Whitesmith dari Blacksmith ya bro ya Dari Merchan Ini tidak seseram apa yang saya bayangkan untuk monster yang munculnya bro Terima kasih telah menonton Oke guys ketemu untuk saat ini kita akan bahas abis untuk jobnya Whitesmith ya bro Gue udah ubah job dan ternyata cukup membingungkan karena memang gue belum terlalu familiar ya untuk game ini Sebelumnya gue gak pernah mainin game Ragnarok tapi baru kali ini gue coba bedah Dan ternyata cukup menarik banyak sekali fitur-fitur yang pada umumnya dulu sangat terkenal Sekarang mereka cuma buang-buang aja ataupun di gratisin seperti loadout Ataupun untuk set status gak terlalu mahal ya bro ya Dan kita bisa terjangkau dengan hanya cukup memainkan game ini secara free Cuman ada satu hal yang harus kita bahas disini Mengenai adalah skill untuk mengambil keuntungan dari dropan jenny yang lebih besar Yaitu green Nah green ini gue maksimalin coba Dan card termination sebagai stun area itu untuk membackup ya bro ya Dan gue pakai skillnya dari meltdown dan juga skill untuk melempar jenny Jadi sebenarnya yang harus kalian pertimbangkan ini adalah mengenai start point yang harus kalian masukkan Heart jenny ini sebenarnya cukup merugikan kalau kalian lebih dari level 2 ya Karena akan memakan lebih dari 400 jenny per sekali hit Sedangkan dalam membunuh monster itu kalian bisa sampai 5-6 kali hit ya bro ya Otomatis kalian akan terkuras habis untuk jennynya itu sendiri Dan banyak sekali teman-teman yang baru mau nyoba untuk job ini Jadi alangkah lebih baik kita perhatikan saja untuk hard jenny dan max Maximum over trust Walaupun itu besar ya Untuk menjatuhkan monster yang sedang kita buru Cuman saya pengen tahu ini worth apa enggak untuk pengembalian 20% Dari penghasilan jenny yang monster sudah kita bunuh Makanya gue coba untuk hitung di timer Dalam waktu 1 menit gue bisa mendapatkan jenny ataupun malah berkurang Oke Di detik Oke di detik 13 kita udah berkurang 1000 Dan kemudian bertambah lagi karena monsternya mati Cuman ini menurut saya sangat tidak worth it Karena posisinya Si monsternya ini 3 level di bawah kita Di level 5-7 harusnya dia lebih cepat terbunuh ya Tapi karena damagenya saya enggak maksimal Untuk jobnya pada saat di blacksmith itu Otomatis kalian untuk buffnya harus dimaksimalin Gue karena pengen nyoba Untuk skill green yang tadi Yang untuk menghasilkan jenny sebesar 20% Ternyata itu enggak berfungsi lebih baik ya bro ya Tidak sesuai harapan saya Dalam 1 menit malahan kayaknya gue enggak akan bisa menguntungkan dari jenny Malah jadi rugi Otomatis kalkulasi perhitungan saya hancur Karena saya kira dari 2 skill yang mengeluarkan per 200 jenny Sekali hit itu Bisa seimbang dengan greennya Dari skill whitesmith yang sudah saya maksimalkan Aturannya sih 20% Kalau misalkan mengeluarkan jennynya 400 Seharusnya gue untung Oke gue coba lagi di si minorus Minorus itu lebih tebal lagi Ini lebih parah lagi di level 59 ya Beda di bawah level saya 1 Cuman ternyata untuk job ini bener-bener sulit sekali Mengandalkan equip yang apa adanya Dengan equip memang saya ada kesalahan dari upgrade Itu hanya maksimal di 73 Dan tamengnya 80 Sedangkan untuk full armornya saya ada di equip biru Dengan upgrade yang terbilang rendah Ya harusnya ini sudah di atas 60 semua Sedangkan aksesorisnya sudah masuk di angka 20 Ini masih belang-belang Jadi otomatis damage dan daya tahan gue gak terlalu kuat Untuk menahan 2 monster ini sekaligus Tapi mungkin dengan doping dari potion yang memang gue pakai Itu bisa saja Tapi akan menjadi boros ya bro ya Otomatis tetap buat teman-teman tipsnya kali ini Gue tetap informasiin bahwa kalian harus lebih fokus di masalah upgrade senjata Dan armornya ya Jangan terlalu memikirkan untuk masalah refine Refine itu sebenarnya ke plus 3 aja udah cukup ya Jangan berharap lebih dulu Sebelum kalian kaya maksud saya Oke Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang lebih ngerti Lebih paham juga Dia lebih mengutamakan untuk equip putih aja Dan dia di tier Ataupun dinaikan levelnya di upgrade Karena equip putih memang bisa di tier sampai 4 ya bro ya Itu pasti untuk skill hit damage ISPD lebih tinggi lagi Cuman memang agak susah juga ya Karena posisinya kalaupun dipakai solo Tetap aja itu akan bocor Makanya saya lebih memikirkan gimana caranya Dengan equip biru yang mau coba saya build ini Bisa bertahan dan irit ya bro ya Oke Hampir 2 menit Untuk ngebunuh monster aja 2 biji per 1 menit ya bro ya Jadi ini bener-bener kebilang rugi Dan saya udah kehilangan kurang lebih 3000 jenny 3000k 3k Oke kita tester lagi Ini yang udah saya coba riset Dan saya coba ngecek aja Menggunakan pad Ini sebenernya doping ya Pad itu doping kalian mungkin harus punya juga ya Walaupun 1 buah Gue Berarti lunatic ini Dia ada kelebihannya karena memiliki HP ya Tambahan HP dan juga kritikannya yang lebih tinggi Karena kualitasnya beda Dan ini gue pake si rocker ini Sebenernya untuk menaikan dari SPD Dia punya SPD bro Dan Cukup mumpuni lah Kalaupun gue urus ya Nggak dilepaskan ya Karena susah lagi nangkepnya Sedangkan ya Kebeneran gue dapetnya si lunatic ini Dia lebih tinggi lagi Untuk kualitas dari padnya Ini ada 28 Dari 48 ya Untuk si rocker Sedangkan si lunatic lebih tinggi Minorus Oke deh Sorry ya Kalau misalkan agak lag Karena gue coba sambil rekod juga Untuk bersamaan ini Biar cepat Ada beberapa aplikasi yang ngeganggu Jadi Yaudah ini kesimpulannya Berarti memang untuk job white smith ini Lebih baik pake Car Car stone area Dan skill hitnya Masih menggunakan yang dari black smith Dan buffnya ya Dimaksimalin Itu aja sih Sebenernya Apa namanya Yang terbaik dari white smith ini Kalau saya lihat Dia hanya Apa namanya Mengandalkan dari stone area aja ya Nah ini padahal saya udah Punya juga Kartu untuk Di aksesoris Untuk stone area Rest 30% Tapi tetap aja pening ya Begitu di Si katsiminorus Mungkin gue harus setting lagi Biar Menyesuaikan dengan Skill minorus yang Lebih cepat dari Skill stone gue Oke kata mination ini Menurut gue sih memang harus dimaksimalin Itu aja menurut saya Untuk white smith ya Untuk white smith yang Sisanya itu kalian yang Kalian pernah pake di black smith itu Skill buffnya Dimaksimalin aja Lumayan lah Untuk saat ini Gue pake Tambahan dari pet tuh Bener-bener ngebantu banget Karena memang Untuk upgrade nya Gue memang bener Di bawah 80 ya Karena untuk nyampe kesana Juga butuh energi yang besar Butuh Biaya yang gak sedikit Maksudnya Sedangkan keburu datangnya Pet ini juga makan kristal Gue udah hampir 200 ribu Gue keluarin Untuk dapetin 2 buah pet ini Oke Untuk saat ini Kita akan bahas Untuk status Tapi Kayaknya udah cukup deh Kalian mungkin bisa memberi kesimpulan Kalaupun ada kurang lebihnya Kalau kalian mau kasih masukan Jangan lupa untuk komentarnya Juga like and support nya Ya bro ya Apa yang harus kita bahas Dan gimana caranya Solusi untuk Biar mempermudah kita Memainkan game ini Yang memang banyak sekali Secara overall itu Hampir puluhan juta Yang memainkan game ini Di seluruh dunia Ya bro ya Ya mungkin Teman-teman tergiur untuk Masuk server baru Yang kemarin baru muncul Tapi karena gue udah Terlanjur munculnya Ada di Majapahit Jadi ya gak masalah ya Beda server pun yang penting Intinya sih Ilmu yang kita sharing ini Bisa digunakan kalian Pada saat memainkan game Di server apapun Ya semoga aja Kalian bisa lebih Baik lagi Dan tidak melakukan Beberapa kesalahan penting ya Walaupun di Di game ini Menurut gue tuh Udah cukup luar biasa ya Karena posisinya Untuk fitur-fitur yang mahal Di Game yang lain Disini bener-bener Dibikin murah Karena mereka punya fitur Yang lebih baik lagi Dan lebih canggih lagi bro Oke ini berarti Menguntungkan Oke skill ini Menguntungkan Yang gue setting Jadi white smithnya Hanya dipake Card termination Doang ya Untuk skill stone area nya Dan untuk skill yang lainnya Tetap yang dipake Adalah yang di black smith Oke deh Ini kalo gak di timer Gue pasti akan blank Gak akan terlalu tau Dan pake Momon yang lain pun Yang lebih empuk Juga malahan Jadi susah Kalo ini kan Satuan ya Jadi gue bisa liat Monsternya terbunuhnya Dalam 1 menit Berapa biji Dan Bentuk Jenny yang gue dapetnya Bisa dikalkulasi Intinya sih Dalam 2 menit ini Gue bisa dapet 2k 1 menit setengah ya 1 menit setengah Barusan udah 2k naik Ya Semoga nanti Bisa Menjadikan Pundi-pundi Jenny gue Makin banyak Karena Si black smith ini Cukup repot Oke Thanks for watching Don't forget to like And subscribe Semoga kalian terhibur Dan bisa Dijadikan Dasar basic kalian Untuk memainkan Permainan disini Ya bro ya Oke Jangan lupa juga Nanti di episode selanjutnya Kita bahas Karena gue punya Satu lagi karakter Yang gue rawatin disini Yaitu adalah High Price High Price Kemarin udah baru Ganti job Bareng-bareng Dan Semoga nanti Kita bisa sharing ya Oke Jangan sampai lupa Dan Tekan tanda loncengnya Biar kalian dapat Notifikasi dari channel saya Di episode selanjutnya Dadah Bye-bye Ma bro Bye-bye 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 Bye-bye